Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Saudara-saudara sekalian Setelah kita hampir setiap hari Ataupun hampir setiap masa Ada saja pendedahan dari SPRM Berkaitan dengan penyelewengan dana Dan sudah pasti berkaitan dengan rasuah Kita tahu juga setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kita dapat lihat impaknya terhadap SPRM Bahwa kita dapat lihat SPRM semakin agresif Dalam melakukan tugas Nah, saudara-saudara Setelah sebelum ini kita digemparkan dengan Kes saman Mahadir terhadap Anwar Ibrahim RM150 juta Pada akhirnya Anwar Ibrahim Mengesahkan kehadirannya Untuk perbicaraan Pada 31 Mei Saudara-saudara, hari ini pula Satu lagi pendedahan dari SPRM Yang pasti buat ramai panas telinga Pasti mengejutkan ramai Ini berkaitan dengan penyelewengan dana RM 2.3 bilion Satu lagi pendedahan SPRM yang pasti mengejutkan ramai Penyelewengan dana RM 2.3 bilion Sedangkan baru saja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mendedahkan Negara lesap RM 4 Perpuluhan 5 Triliun Disebabkan ketirisan dan rasuah Dan ini disahkan Di dalam Disahkan oleh Emir Research Hari ini pula Pendedahan berkaitan dengan Penyelewengan dana RM 2.3 bilion SPRM Siasat Bekas Menteri Kanan Tan Sri Nah, persoalannya Siapakah Tan Sri tersebut Dan juga Siapakah Bekas Menteri Kanan tersebut Yang didakwa Terkait dengan Isu penyelewengan dana Negara Yang bernilai lebih RM 2.3 bilion SPRM Menyasat Seorang bekas Menteri Kanan Dan ahli perniagaan Bergelar Tan Sri Untuk siasatan berkaitan Penyelewengan dana negara Bernilai RM 2 Perpuluhan 3 bilion Menurut sumber Siasatan dijalankan Di bawah akta SPRM 2009 Dan akta Pencegahan pengubahan uang haram Pencegahan pembiayaan keganasan Dan hasil daripada aktiviti haram EMLETFPUEE 2001 Siasatan itu Adalah kesinambungan Dan tambahan Daripada Pendedahan Dokumen-dokumen sulit Yang dibuat oleh International Consortium of Investigate Journalist Ataupun ICIJ Berhubung Transaksi-transaksi Yang disyaki Berlaku Di beberapa pusat Keuangan luar pesisir Tumpuan Siasatan Adalah berhubung Dengan pembelian Dan pemilikan saham Di sebuah syarikat Tersenarai oleh Sebuah syarikat Gergasi negara Yang dikatakan Didalangi oleh Bekas menteri kanan ini Difahamkan juga Transaksi pembelian Dan pemilikan saham ini Dipercayai Menjadi punca Kepada Kemerusatan Ekonomi negara Serta Kejatuhan Matawang ringgit Pada hujung 1990-an Dan telah Diseleweng Untuk kepentingan Individu-individu Terbabit Untuk diselamatkan Bail out Daripada mengalami Kerugian yang lebih teruk Kata sumber Tambah sumber Penyiasatan juga Tertumpu Kepada Transaksi-transaksi Daripada hasil Penjualan Saham Syarikat Senarai Tersebut Katanya dalam Pada itu Siasatan juga Meliputi Pemilikan Aset-aset Berharga Yang telah Dikenalpasti Oleh SPRM Yang dimiliki Oleh ahli Perniagaan Bergelar Transri Dan bekas Menteri kanan Serta ahli Keluarga mereka Yang dianggarkan Bernilai Berbilion ringgit Yang berada Di dalam Dan luar negara Tambah Sumber lagi SPRM Juga telah Merakam Keterangan Kira-kira 14 saksi Dalam tempoh Beberapa Minggu lalu Berhubung Penyiasatan ini Termasuklah Keterangan Daripada Tokoh Perniagaan Dan bekas Menteri kanan Tersebut Berkaitan dengan Dokumen-dokumen Sulit Yang didedahkan Oleh Pandora Papers Jadi saudara-saudara Azam Baki Ketua Peseru Jaya Azam Baki Tansiran Azam Baki Ketika dihubungi Mengesahkan Perkara Tersebut Nah saudara-saudara Bagi saya Ini satu lagi Pendedahan Yang panas Dimana Setelah Kita juga Dikejutkan Dengan beberapa Isu Rasuah Di negara Pada hari ini Hari ini pula Satu lagi Isu yang Berjaya Dibocorkan Yaitu Seleweng RM2 Perpuluhan 3 bilion Dan saya boleh Katakan Ini juga Melibatkan Melibatkan Pemilikan Aset Berharga Yang telah Dikenal Pasti Oleh SPRM Yang dimiliki Oleh Ahli Pernegaan Bergelar Tansri Dan Bekas Menteri Kanan Serta Ahli Keluarga Yang Dianggarkan Berbilion Bernilai Berbilion Ringgit Yang berada Di dalam Dan Luar Negara Jadi Saudara-saudara Ini Satu Pendedahan Yang Panas Jadi Apa Komen Anda Bagi Saya Ini Satu Pendedahan Yang Pasti Mengejutkan Ramai Pemimpin Di Negara Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Pemimpin Dari PAS Yang Membuat Kenyataan Bahwa Terdapat Nama-nama Besar UMNO Yang Bakal Menyertai PAS Perikatan Nasional Dan Bersatu Bahkan Kenyataan Pemimpin Dari PAS Itu Juga Bahwa Bukan Dari UMNO Saja Tetapi Dari Parti Lain Juga Dari Kerajaan Akan Menyertai Akan Menyertai Kepimpinan PAS Bersatu Dan PN Nah Saudara-saudara Akhirnya Setelah Kita Mendengarkan Kenyataan Kenyataan Dari Kenyataan Dari Naib Presiden PAS Datuk Syri Ahmad Samsuri Mokhtar Beliau Berkata Kesemua Nama Mereka Akan Diumumkan Pada Awal Jun Nanti PAS Mengesahkan Beberapa Pemimpin Politik Yang Mempunyai Nama Besar Dengan Sebahagian Besar Mereka Daripada UMNO Akan Menyertai Parti Itu Bersatu Serta PN Tidak Lama Lagi Setelah Presiden PAS Datuk Syri Ahmad Samsuri Mokhtar Berkata Begini Kita Dikejutkan Dengan Satu Lagi Berita Susulan Yang Mengesahkan Bahawa Terdapat Dua Nama Bekas Bos Bos Besar UMNO Yaitu Tan Sri Anwar Musa Dan KJ Ataupun Kairi Jamaluddin Di dalam Artikel ini Mengesahkan Anwar Musa Lebih 10 Tokoh UMNO Bakal Sertai PAS KJ Minat Sertai Bersatu Bagi saya Saya tidak pasti Kalau ini Mengujudkan Zahid Hamidi Sebagai Presiden UMNO Dan Mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Pemimpin Kerajaan Hari ini Sebagai Perdana Menteri Malaysia Nah Pada akhirnya Dalam artikel ini Mengesahkan PN Dijangka Akan Mengumumkan Kemasukan Tan Sri Anwar Musa Termasuk Lebih 10 Bekas Pemimpin UMNO Untuk Menganggotai Parti PAS Timbalan Setiausaha Agung PN Datuk Seri Takiyudin Hassan Berkata Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Juga Dilihat Seperti Menunjukkan Minat Yang sama Untuk Menyertai Bersatu Jadi Sebelum Ini Setelah Kita Dikejutkan Juga Dengan Isu Yang Panas Beberapa Minggu Yang Lepas Berkaitan Dengan Ada Gerakan Ataupun Plot Untuk Menggulingkan Kerajaan Dan Kononnya Di dalam Laporan Tersebut 10 Ahli Parlimen BN Yang Akan Meletakkan Jawatan Dari Dari Kerajaan Sanggup Mengosongkan Gerusi Supaya Pilihan Raya Kecil Dapat Diadakan Namun Hari Ini Pula Kita Mendengar 10 Bekas Pemimpin UMNO Termasuk KJ Dan Anwar Musa Akan Menyertai PN Akan Menyertai PAS Akan Menyertai Bersatu Jadi Sedera-sedera Bagi Saya Ini Satu Isu Yang Menggemparkan Ramai Pengumuman Penerimaan Keahlian Tokoh Politik Berkenaan Dalam PAS Dijangka Dibuat Penghujung Bulan Ini Saya Mengesahkan Borang Permohonan Beberapa Tokoh Besar Itu Sudah Siap Kita Tunggu Masa Untuk Membuat Pengumuman Saja Yang Dijangka Dilakukan Pada Akhir Bulan Ini Saya Boleh Mengesahkan Tan Sri Amlar Musa Juga Sudah Isi Borang Untuk Menyertai PAS Dan Kita Akan Buat Pengumuman Dalam Waktu Terdekat Bersama Rakan Lain Dalam Amno Bekas Ahli Katanya Pada Majlis Sambutan Hari Raya Takiyudin Juga Berkata Semua Bekas Pimpinan Amno Terbabit Akan Turut Dipertimbangkan Untuk Diberikan Tempat Sekiranya Mereka Menyatakan Hasrat Untuk Bertanding Pada PRN Jadi Persoalan Yang Kita Dengar Juga Hari Ini Bahwa KJ Kononnya Akan Ditawarkan Menjadi Menteri Besar Sekiranya Beliau Bertanding Pada PRN Itu Ada Kabar Angin Kita Dengar Begitu Jadi Sedara Apa Komen Anda Terus Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Ini